Intro Terima kasih. 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 Saya dapat informasi ibu Bapak. Katanya paut ini cukup inovatif. Dimana seluruh anak-anak yang mengenyam pendidikan di paut ini itu tidak dipungut biaya sama sekali. Mulai dari biaya SPP, buku, dan lain sebagainya itu ditanggung semua oleh keluarga semartini. Apa itu benar? Iya benar, kebetulan selama ini, selama empat terberjalan ini, semua biaya dari uang pendaftaran, uang SPP, uang seragam, dan lain sebagainya, uang buku, termasuk gaji guru. Itu dari kami pribadi keluarga, tidak ada donatur, karena tidak ada lewan satu pun juga ini, semua kita guru yang benar-benar resmi guru untuk mengajar di sini, dan kita benar-benar membayar mereka, jadi tidak ada lewan dan tidak ada donatur. Jadi memang ini salah satu bentuk mungkin pengabdian kepada masyarakat juga ya? Iya mungkin salah satunya itu, dan tujuan lain kita kan untuk membantu warga sekitar juga kan, yang kurang mampu. Bu, kalau saya boleh tanya-tanya lebih lanjut nih terkait paut ini, karena emang paut ini cukup inovasi dan pastinya sangat menginspirasi masyarakat nih, kira-kira boleh enggak bu? Boleh silahkan Mas, lebih banyak kita mungkin di dalam aja nanti untuk tanya keselamatan ya. Terima kasih. Lepuk satu, lepuk satu, lepuk dua, lepuk tiga, lepuk tidak sampai. Bu, jadi memang kegiatan ini tuh seperti rebak-rebakan ini memang selalu ada ya setiap pagi ya ibu? Iya, kebetulan setiap pagi memang anak-anak selalu diadakan rebak-tebakan, jadi biar merefresh mereka juga kan. Buat refreshing ini lah ya sebelum kita masuk belajar yang lebih ini juga ya. Jadi rutinitasnya seperti ini. Jadi memang sudah disiplin, dan itu apakah tebakan-tebakan kayak gini dilaksanakan tiap hari atau hanya hari-hari tertentu aja ibu? Tergantung sikon, kadang apa namanya, kalau misalnya anak-anaknya kadang namanya anak-anak kadang kan tidak sabar, pingin masuk ke kelas, pingin masuk buru-buru, jadi kadang nggak setiap harinya sih, mungkin seminggu bisa berapa kali. Kadang kalau setiap hari juga kan anak-anak akan bosan juga kan. Mungkin lebih ke sambil apa namanya, nanti saat belajar mengajar di dalam kelas, mungkin akan diadakan juga untuk... Bu, saya, ibu mau tanya-tanya ke anak-anak. Silahkan. Siapa yang mau jadi ibu pohon? Aku! Siapa yang mau jadi ibu pohon? Ibu, ibu, kamu boleh tanya-tanya nggak nih? Oh, boleh silahkan. Halo adik-adik, aku mau tanya nih, kalian kan sebagian besar pada pakai baju polisi, pada pingin jadi polisi? Siapa aja yang mau jadi polisi? Coba. Yang keras dong, siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangannya. Kenapa? Kenapa kalian mau jadi polisi? Apa? Gara-gara apa? Kenapa? Karena apa? Karena apa? Ada kenapa pengen jadi polisi? Saya nyangkep penjahat. Kenapa? Kenapa? Bisa nyangkep penjahat. Yeay. Kalau. Ayo, coba. Ayo, kamu. Apa? Kenapa kamu mau jadi polisi? Kenapa? Kenapa? Kenapa pengen jadi polisi, Pak? Oh, sama. Menangkap penjahat. Siapa lagi? Ibu pohon, ibu pohon nih. Sama, menangkap penjahat. Nah, ibu. Gimana? Alasannya kamu kenapa mau jadi polisi? Kenapa alasannya mau jadi polis? Polis. Oh, sama semua. Nah, menurut kalian semua nih yang mau-mau jadi polisi, polisi itu keren gak sih? Ayo, coba bilang sama-sama. Ayo, polisi keren gitu. Satu, dua, tiga. Keren. Lanjut. Oke, lanjut. Berarti abis ini langsung ini ya, apa? Mengajar-mengajar ya. Baik. Siap. Selamat belajar ya adik-adik. Semoga kalian nanti sampai masa depan bisa jadi polisi seperti yang kalian inginkan. Amin. Amin. Kita berdiri. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax